What the... Let's go 30 days, 30 film Bentar, 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 bentar This two Ini bukannya John Wick ya? Kok muka Oh, Amba Wick Plot karakter, 10 Storyline 9,5 Visual Wow, visual Kenapa visualnya 8 per 10 Padahal aktor Amba itu adalah aktor kesukaan gue Dan itu favorit Hollywood banget temen-temen Ya, harusnya mah udah 11 dari 100 Action, 10-10 Ending 11 per 10 Overall 10,5 per 10 Gila Biasa ada Amba Pembalasan dendam terhadap Elm Wani Original Netflix adaptation Banyak mimpi yang terkubur Orang yang bermental penjilat pasti penci Rocky Gerung Contohnya para budak mulia on the reset Asli ini adalah foto termahal di tahun ini ya temen-temennya Karena kok bisa-bisanya gitu loh ya Dapet banget gitu loh ya Yang satunya langsung marah-marah Satunya diem ya guys ya Sangat-sangat Netflix adaptation dari Mimi ini ya guys ya Untung cuma mimpi buruk dari sebuah drone ya temen-temen ya Aku ketika di umur 4 tahun memamerkan sepatu baru gue Harusnya big step Harusnya gitu dong Mana lagunya Malah jadi suara Ini mah Kayak suaranya homie pet yang hadiahnya robot Buset Buset Kenali nama gue Frankie Panggilan Bang Jago Pereman kandang Persasi notol gak apa tetangga Anjing bisa-bisanya kita menemukan M.Jago ngepang guys Kok bisa nih nih Sampai bolong-bolong gini Cok keren cok Ketika di sekolah diberi tugas membawa benda alam Saya membawa uranium Secara utuh Dia mau menciptakan Nagasaki Batu Nisan Batu Candi Ini juga nih Bawa orang-orang temen-temennya juga pada aneh-aneh Bersirat Bisa ada yang bawa batu candi Batu kali Pohon beringin juga Ini orang Korea apa? Orang Beneran-beneran Gak bercanda guys Ini orang Korea apa? Orang Bukan rasis Tapi udah kayak ada culture-nya sendiri-sendiri Gitu loh Selama ini kan kita ngeliatnya Kalau orang Black Black people Kan kita liatnya kan yang Wah yang keren Yang Hip-hop Ya temen-temennya Yang Jeansnya diplorotin Sampai lutut Pamerin sempaknya Naik mobil Mobil-mobil klasik Ya mobilnya bisa loncat-loncat Terus sambil nge-dance Nge-rap gitu ya Sampai gak pantas Jadi so imut-so imut gini guys Sampai lucu-cuk Kita liat tiktok beliau Apa memang dia bercanda Apa dia serius Terus kayak gini WANJING SERIUS COOK Beneran ternyata Kok bisa Kok bisa Harusnya keriting gak sih Kok bisa Smile Ini kan Nambut asnya gerti Pasti di ini Dilurusin cuy Buset Kita bisa menemukan Opa-opa Dari Amerika cuy Buset Real cuy Ini mah harus langsung Direkrut sama BTS Ini mah Gak menurut gue Jangan minta gue Buat nurunin standar Kenapa Gue gak punya motor Guys sorry banget Gue kira lucu Ya ampun maaf bang Gue kira lucu Gue kira lucu guys Maafin Kenapa minta maaf Jir Gak ada tuntutan harus lucu Bah video saya aja Kadang garing ya Anjir Justru yang lucunya Adalah saat kamu Minta maaf Baru ini ada Kreator komedi Minta maaf Buset Berapa hari setelah aku membeli ayam warna-warni Majikan kot Sejago-jagonya kita ngerawat ayam ya Tapi gak ada yang bisa ngerawat nih ayam Sampai tumbuh gedenjir Sumpah Kok bisa gitu loh Gue juga gak tau Dulu gue kesalahannya dimana Kasih makan iya Diangetin iya Gak tau ya Tiba-tiba mati aja Emang kayaknya ayam warna-warni ini udah terkutuk guys Mungkin kalau dia tumbuh besar Bisa jadi dia jadi monster yang akan menghancurkan dunia Maka dia gak dikasih takdir untuk bisa tumbuh besar Gitu loh ya Weh Kasihan anaknya guys Anaknya langsung bikin tren family is scary cuy Sosok Rizky Iskandar Anggota DPRD Jateng termuda Masih kuliah semester 5 Dilantik bersama ayahnya Kita langsung tau jawabannya di satu judul yang sama ya temen-temen Dilantik bersama ayahnya Jangan diliat umurnya Jangan diliat prestasinya Liat dulu dong bapaknya Uy Yuk yuk temen-temen Yang kemarin bilang dinasti-dinasti Yang kemarin keluar-kemarin dinasti-dinasti Kita harus demo ini juga Dibuset Kayak gampang banget sekarang jadi DPRD Coba nih dites Emang dia ngerti? Hah? Emang dia tau keluhan rakyat-rakyatnya kayak gimana? Emang dia tau cara penyelesaiannya kayak gimana? Paling cuma ngengong-ngengong doang nih temen-temen ya Kok bisa? Bapaknya pinter juga ya Bapaknya termasuk bisa nyariin kerja nih ya Dinasti kecil-kecilan mah ini ya Aduh Kalau mau cari kerjaan di Indonesia Minimal S1 Minimal harus bisa ini itu Tapi kalau jadi berjabat Kalau mau jadi presiden dan sebagainya Malah gak dilihat kayak gitu-gitunya ya Miris Indonesia Sederhana tapi Argentina gak bisa Sekecil itu bergerahi dengan waktu Kelat banget nih lewat ya Video ini lewat di saat sekarang Indo udah kalah 3-0 sama Korea Ngasih makanan yang sama selama 5 tahun terakhir Kucing Kucing mah dikasih makanan yang sama-sampai dia meninggal juga Iya-iya aja gitu loh ya Miset Untung ini semoga gak baperan ya Presiden kita yang baru ya guys ya Akan selalu menjadi memebel ya Karena syarat menjadi presiden yang asik di Indonesia Kita tidak peduli sebenarnya kinerja dia kayak gimana Yang kita peduli adalah dia tidak baperan saat dijadikan meme Ya bener kan? Republik-republik meme ini pasti setuju semua Bruh Kita yang biayain orang lain yang komentari Ya bener sih terserah dia gitu loh Terserah dia mau pake tema Hello Kitty Tema One Piece kayak tema apa Bebas sih yang biayain-biayain dia ya Normalisasikan berarti ya Kita tidak boleh menjuliti orang lain Saat kita tidak ikut membiayai gitu Terserah sih dia mau jungkir balik ya Mau nikah sama Hello Kitty Gapapa asal gak ngaku nabi ya Di Indonesia itu cukup sih Hai guys Lu set co Ini asli apa filter Makanya di mobil ya Pedung Di bawah Kita coba Cui ini asli cuy Sumpah ini asli Kalau ini asli Coba ya Ini ada tempe tahunya Oke logo lokasi di Google Map guys Gak boleh gak boleh Gak boleh Anjir tapi kalau ini asli Bang Seberapa jauh melencengi arah musola kita loh Cukup parah Pak Ustadz Jadi kalau ditarik garis lurus nih Arah musola kita Itu menuju ke negara Turku Terserah Tarik lagi Masuk negara Jerman Jadi jangan-jangan selama ini kita sholat Ngadep pabrik BFW Atau Mercedes Astagfirullah Arah Kalau diterusin lagi tuh Bisa nyeberang ke Inggris Mentok di stadion bola Manchester United Who Astagfirullah Andrew Gok Sisi Pantasan Saya suka banget sama Manchester United Apalagi waktu masihhader David Peckamp Diri Hendray Astagfirullahaladzim Pada ngaco semua Ngomongnya ini a Diri Henry itu pemain Arsenal Dia gak pernah main di Manchester United Tapi sekarang udah pindah ke Barcelona bang Malah ngomongin bola cuy Loh kok bulu tangkis sih Ini yang nulis skripnya siapa cuy semua Kok bisa-bisanya dari ngomongin arah sholat BMW Mercedes Klub bola tiba-tiba topik hidayat buset Ini kita ngedip dikit topiknya udah berubah jirat Bikin air ini laris manis di Indonesia Air ini 100% murni dari pegunungan Air ini tidak mendukung Israel Bagus sih, tapi coba yang lain Berkah Ini yang orang Indonesia cari Kita kasih nama Berkah Butter Rasa tertampar ya Banyak loh warga kita yang kayak gini Garam Rukiya Padahal cuma garam biasa didoain Udah cuanya banyak banget Nasi dadar Nasi dadar keribu Dadar keribu dimasak dengan bumbu yang diambil langsung dari hutan Amazon Sehingga menciptakan rasa flora dan fauna Nasi indok ceplok Asli gampang buatnya buat sendiri Di rumah aja bisa manjaman Dia kagak mau jualan anjir Topik cumi sambil pedes gurih Ditakar jangan minta tambah mahal Wah lucu ci Sumpah lucu 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 Unik nih orangnya Nasi dadar padang Dadar padang dibuat dengan waktu cukup lama Sampai setebal jalan corcoran Asli ribet nyusahin Bro menolak raja kicu Dadar lapis dimasak menungguan lapisan emas Ingan tembaga berikut dengan karat-karat Baru sapi bukan baru Nasi putih Masa sendiri awo Dia gak mau anjir Lalu gak pengen jual Kalau gitu Anjir Nasi goreng seafood beda nama Ditambah dengan isian telur, cumi, dan udang Jadi lebih mahal Wah jujur banget ci Buset lucu banget pedagang kayak gini Please ramein guys Please ramein biar dia kesel ya Number one Your question is What is your biggest mistake? The biggest beefsteak Mistake Mistake Kenapa beefsteak ya Tapi kita bisa lihat dari orangnya Memang dia sukanya kayaknya beefsteak yang didengar di telinga dia Mungkin makanan-makanan gitu ya I feel right at home Balance cuy Balance cuy Cina iya Naya iya Ciga mungkin ya kita sebutnya Good friend Temennya baik cuy Sumpah dikasih alas putih Biar yang ini keliatan ya Mas Gimana sasori apa? Ini muka aslinya sama di CV Beda ya mas ya Ini di CV Kok jelek? Kok gitu? Halo Pak Pein Halo Pak Pein Konan Panggil siapa? Jangan Pak Pein Ini saya Sasori yang asli Kasmi Oh iya lagi Terus-terus ini siapa kalau gitu? Ini boneka saya Pak Iruko namanya Lihat Pak Keren kan? Anjay Anjay Lihat Pak Keren gak Pak? Bisa Pak Argoi Ini apa gunanya mas? Punya boneka wayang yang bisa joget pargoi kayak gini di Akatsuki Nyerang aja kagak bisa Hei kata siapa Pak? Lihat ini Pak Hei 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 Itu emang modal boneka begitu emang kuat lawan Jinchuriki? Jujur sebenernya enggak Pak Tapi kalau untuk lawan nenek-nenek kuat Pak Seperti nenek Chiyo Kenapa jadi nenek-nenek sih? Mas Mas Asori Mas salah paham deh kayaknya Perusahaan saya ini Akatsuki Itu tuh tugasnya untuk menangkap biju Dari Jinchuriki Bukan untuk berantem sama nenek-nenek Tapi nenek Chiyo ini ngeselin banget loh Pak Pein Kita gebukin sekali aja gimana Pak Gak ada mas Gak ada Masa kita lawan nenek-nenek yang ada Akatsuki kita tawahin Yaudah deh Pak Pein Saya gak akan nyentuh nenek-nenek lagi Kalau gitu Conan Kertas habis P iya Kertas habis P kertas habis Ini lucu banget Tugas Conan jadi supplier kertas Lain kali kalau terima Wawancara Lihat-lihat Kertas habis Lucu cek sumpah Lucu cek sumpah Tugas Conan cek sumpah nyuplanya kertas Sanyo Bro Gue saat ini lucu banget Kopla Gue mau pakai setelan formal di belakang pemakaman teman Agar dia telah menikmati masalah industri Ya asal lu pulangnya naik Fortuner kek Naik Pajero atau Palisade Gapapa ya Kalau lu pulangnya tetap naik Bitbear juga Gak ada yang dikira misterius Dikira lu nanggi pinjol Dikira temennya masih ada hutang pinjol Dikira lu selamat menikmati